Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo Mirsa, apa kabar anda hari ini? Peringatan hari ulang tahun Polisi Republik Indonesia yang ke-72 akan mengawali jumpa kita di Gate News hari ini bersama saya Bini Pertama, anda menyaksikan Gate News Intro Mersa memperingati hari ulang tahun Polisi Republik Indonesia ke-72 Pemda Sumbawa Barat mengapresiasi kinerja polisi terkait pembangunan yang ada di Sumbawa Barat Dalam rangka memperingati hari jadi Polisi Republik Indonesia yang ke-72 Polres Sumbawa Barat melakukan upacara apel dengan melibatkan TNI Satpol PP Kegiatan yang dilakukan di halaman Mavol Res Sumbawa Barat dihadiri Bupati Wakil Bupati Sumbawa Barat Pimpinan DPRD beserta Kepala Kajari, Kepala BNN, dan seluruh unsur musbidah yang ada di Sumbawa Barat Dalam kegiatan tersebut, pemerintah Sumbawa Barat sangat mengapresiasi kinerja Polri Khususnya Polres Sumbawa Barat yang sudah turut andil dalam pembangunan yang daerah Percepatan pembangunan infrastruktur yang merupakan tolak ukur kemajuan pembangunan di suatu daerah Merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan Terlebih di Kabupaten Gotongroyong seperti Sumbawa Barat Penempatan anggota polisi atau Babinkam Tipnas yang berkoordinasi dengan anggota TNI Babinsah di desa-desa Merupakan bukti nyata peran polisi dan TNI untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah Khususnya pemerintah desa dalam membantu percepatan pembangunan dari desa Selain itu, keberadaan anggota polisi di desa untuk terus mendekatkan Polri dengan masyarakat Juga menciptakan rasa aman dan nyaman dalam pembangunan khususnya pembangunan yang ada di Sumbawa Barat Kapolres Sumbawa Barat AKBP Mustafa dalam sambutannya mengatakan Koordinasi antara Polri dan pemerintah tidak hanya terkait infrastruktur saja Tapi juga termasuk masalah sosial dan masalah keamanan Selain itu, Babinkam Tipnas dan Kapolsek di wilayah hukum Polres Sumbawa Barat Dihimbau untuk selalu mengikuti rutinitas Pemda KSB dalam acara yasinan Yang selalu digelar setiap malam Jumat Karena dalam kegiatan yasinan tersebut, masyarakat banyak yang menyampaikan keluhannya Nah saya benar-benar memandang Babinkam Tipnas Ini adalah partner mitra yang harus kami membaatkan Disamping memang kita butuhkan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat Dan juga bisa membantu kami bagaimana ini supaya Mis-mis gap-gap yang ada di masyarakat bisa dia terkonsolidasi dengan baik Bisa tersabung dengan baik Masih dari kepolisian Hampir satu minggu di awal bulan Juli tahun 2018 ini Peningkatan permintaan pembuatan surat keterangan catatan kepolisian Atau SKCK meningkat hampir 300% di Polres Lombok Utara Hal ini disebabkan antusiasme masyarakat Lombok Utara Untuk ikut dalam pertarungan calon legislatif tahun 2019 mendata Setiap harinya Polres Lombok Utara menerbitkan sebanyak 15 SKCK kemasyarakat Akan tetapi pada bulan Juli tahun 2018 ini Hampir 50 SKCK diterbitkan perharinya Peningkatan ini karena antusiasme masyarakat Kabupaten Lombok Utara Untuk ikut dalam pertarungan calon legislatif tahun 2019 mendata Meski banyak yang akan mendaftar untuk menjadi anggota legislatif Akan tetapi jumlah kursi yang dibutuhkan oleh DPRD Kabupaten Lombok Utara hanya 30 kursi Dari 3 dapil yaitu dapil 1 kecamatan Pemenang dan Tanjung Sedangkan dapil 2 kecamatan Gangga dan Kayangan Serta dapil 3 kecamatan Bayan Dari bulan Mei Juni dan sekarang ini Juli cukup tinggi Di satu sisi keperluannya banyak untuk melanjutkan sekolah Kemudian juga untuk pencalonan legislatif Kabupaten Lombok Utara Selain masyarakat yang akan nyalek Para remaja yang lulus sekolah dan ingin masuk menjadi anggota TNI dan Polri Juga sibuk mengurus pembuatan SKCK Dengan pelayanan yang sigap dan cepat dari Polres Lombok Utara Membuat masyarakat tidak mengeluh dalam penerbitan SKCK Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Aris Munandar, CAT TV Mereka kita beralih ke Kota Mataram Sebagai tindak lanjut atas terpilihnya Kota Mataram menjadi salah satu dari 100 kota percontohan smart city di seluruh Indonesia Pagi tadi pemerintah Kota Mataram menggelar bimbingan teknis untuk menyusun master plan Lantaran pelaksanaan program smart city juga menyangkut penilaian indeks maturity Yang membuat Kota Mataram akan berkompetisi dengan 99 kabupaten kota lainnya Gerakan menuju 100 smart city telah dilakukan sejak tahun 2017 lalu Dimana 25 kabupaten kota di seluruh Indonesia telah dicanangkan sebagai daerah pelaksana Di tahun 2018 ini gerakan menuju 100 smart city kian digencarkan Dimana 50 kabupaten kota kini telah terpilih dan telah melakukan penanda tanganan nota kesepahaman Untuk mengikuti gerakan 100 smart city tersebut Dimana salah satunya adalah Kota Mataram Sebagai tindak lanjut atas penanda tanganan dari nota kesepahaman tersebut Pemerintah Kota Mataram beserta segena pegawai terkait mengikuti bimbingan teknis Bersama staf kepresidenan dan perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Guna melakukan penyusunan master plan Dalam pidatonya perwakilan Kementerian Komunikasi Republik Indonesia Dwi Elfrida Martina menjelaskan jika program smart city tidak hanya terpaku dalam penyusunan master plan saja Melainkan terdapat proses implementasi pada tahun berikutnya Sekaligus penilaian indeks maturity terhadap seluruh daerah pelaksana Atau dengan kata lain Kota Mataram akan berkompetisi dengan 99 kabupaten kota lain Untuk memperebutkan predikat kota dengan program smart city terbaik Dirinya pun meregaskan jika program smart city pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat Secara lebih akuntabel dan transparan Indeks maturity ini suka atau tidak suka Mau atau tidak mau Bapak akan berkompetisi dengan 99 kota kabupaten lainnya Nanti akan kami buat pelingkatan Nah kalau saya bisa meminjam kata-kata Pak Profesor Junaidi Kita akan lihat apakah kota Mataram ini bisa masuk segi final atau tidak Ibarat untuk kami dengan bola Kamu sangat berharap Bapak Ibu Karena dari 170 kota keempat yang ikut aksesion di tahun ini Sementara itu asisten satu setda kota Mataram lalu Martawang dalam sambutan yang menyatakan jika kota Mataram sendiri Telah meluncurkan sejumlah aplikasi berbasis online untuk memaksimalkan pelayanan publik Seperti SIM Yandu, Daloket, Mataram Kulapor, Partner, PPID, dan website di masing-masing organisasi perangkat daerah yang secara tidak langsung Menunjukkan jika kota Mataram sudah sangat siap untuk program 100 Smart City Sampah, area kemacetan, serta area parilisan dari kota Mataram Tentunya untuk kenyamanan hidup masyarakat kita Di sisi lain untuk meningkatkan pelayanan publik secara lebih cerdas Pun beberapa aplikasi berbasis online telah diterapkan Di antaranya adalah SIM Yandu, Daloket, Mataram Kulapor, Labor, Partner, PPID, website masing-masing organisasi perangkat daerah kota Mataram Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Elsa Manora Anggi, CAT TV Pemirsa, bagi Anda yang masih sering melanggar rambu-rambu lintas Ada baiknya Anda segera buang jauh-jauh kebiasaan buruk itu Karena sebentar lagi Dinas Perhubungan Kota Mataram akan mulai menerapkan alat Auto Traffic Control System atau ATCS Untuk menekan angka kemacetan sekaligus dapat berfungsi untuk memantau pelanggaran yang dilakukan para pengguna jalan Apakah Anda masih sering melanggar rambu lalu lintas? Atau sering bepergian tanpa menggunakan helm? Ada baiknya untuk segera meninggalkan kebiasaan buruk tersebut Pasalnya Dinas Perhubungan Kota Mataram tengah mempersiapkan diri Untuk penerapan alat Auto Traffic Control System atau ATCS dalam waktu dekat ini Auto Traffic Control System atau ATCS sendiri merupakan perangkat yang terdiri dari CCTV Dan trafik lag yang dapat dikontrol dari ruang pusat komando di Dinas Perhubungan Fungsinya pun cukup banyak Selain dapat menekan angka kemacetan karena dapat mengambil alih kontrol lampu lalu lintas ATCS juga dapat memantau berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan Dan dapat menegur secara langsung lewat pengeras suara yang terpasang Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram Halid berharap jika nantinya perangkat tersebut beroperasi Kemacetan di Kota Mataram dapat diminimalisir termasuk pelanggaran lalu lintas hingga tingkat kecelakaan Sekaligus saya punya, apa namanya, CCTV semua disitu itu Dia bicara nanti disimpan empat disana itu Kapan mulai? Kalau bilang geraturan Misalnya empat nanti disitu, bilang geraturan disitu Hei, D.E. nomor sekian Salah, empat marah, apa? Apa yang lu? Tepat, tidak tepatnya, jepat rosnya ya Ditegurkan di sana, jalan langsung otomatis Kapan mulainya itu Pak? Nanti kita tunggu selang sedang penyian aneh Nanti kita tunggu kapan mau dilangsing Tahun ini Pak Tahun ini dong Cuma kan kita tidak berani Ini kan kerjaannya orang pusat ini saat Dari berapa titik? 5 Terus tambah 1 saya 6 di Yang tadi disimpan Lebih lanjut titik-titik yang menjadi pantauan ATCS Tersebar dalam 5 lokasi berbeda Yaitu simpang 4 Rembige Simpang 4 Sweete Simpang 4 Turide Simpang 3 Dasan Cermen Dan simpang BI yang tengah dalam proses perencanaan Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Elsa Manora Anggi, KTV Pemirsa Ombudsman Republik Indonesia Menemukan 11 SMP di Mataram Yang melakukan penitipan para peserta didik Padahal sistem zonasi sudah diberlakukan Dengan tujuan pemerataan sekolah Untuk para peserta didik Ombudsman pun akan memperkuat koordinasi Dengan pihak-pihak terkait Guna menghindari aksi jual beli kursi Atau indikasi sogok menyogok Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Telah menerapkan sistem zonasi pada sekolah-sekolah Sistem ini pun telah diterapkan di Kota Mataram Hal ini dimaksudkan agar ada pemerataan Pada sekolah-sekolah dalam menerima peserta didik Namun sepertinya sistem zonasi ini Masih mengalami ketimpangan Lantaran anggapan mengenai sekolah favorit Masih bergulir di lingkungan masyarakat Oleh karena itu Banyak wali atau orang tua peserta didik Memaksa atau menentukan tempat anaknya Untuk bersekolah Baru-baru ini Ombudsman Republik Indonesia Telah menemukan 11 sekolah Yang melakukan penitipan para peserta didik baru Jumlah siswa yang terdaftar Sedikitnya sebanyak 120 calon siswa Yang mencengangkan adalah Upaya penitipan peserta didik ini Dilakukan oleh pejabat Mulai dari PNS Hingga para wakil rakyat Hal ini disampaikan sahabudin Asisten bidang pelaporan Koordinator PPDB 2018 Ombudsman Republik Indonesia Untuk menindaklanjuti Dan juga akan mengecek kembali Bahwa apakah Siswa-siswa yang dititip tersebut Memang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Dalam Juknis Pemantin Bumi 14-2018 Kasus ini pun akan diklarifikasi lebih lanjut Guna untuk memastikan tidak ada aksi pungli Atau indikasi sogok-penyogok Baik antara pejabat dengan sekolah yang bersangkutan Atau sejenisnya Selain itu, nama-nama siswa yang telah dititipkan pada sekolah yang bersangkutan akan diperiksa apakah sesuai dengan juknis BPDB atau tidak Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widjawati, GED TV Memirsa persoalan pendidikan memang tak ada habis-habisnya Kasus pendidikan kerap kali dekat dengan aksi tungli Hal inilah yang terjadi di beberapa sekolah di Mataram Beberapa sekolah di Mataram masih ditemukan praktek jual seragam Yang mana para peserta didik baru diwajibkan untuk membeli seragam pada sekolah yang dimasuki Sehingga dicuregei ada indikasi pungli Praktek jual-beli seragam sekolah terutama tingkat dasar dan menengah sampai sekarang masih terjadi di kota Mataram Hal ini diungkapkan oleh Ombudsman Republik Indonesia, Nusa Tenggara Barat Beberapa wali murid menyampaikan di salah satu sekolah dasar menarik uang untuk membeli satu paket seragam mencapai 1 juta rupiah Sementara biaya untuk membeli peralatan sekolah masih banyak Dengan dia mengedarkan lembaran tadi, masyarakat menerjemahkannya macam-macam penafsirannya Begitu dia pegang formulir dan ada lembaran tadi, dia merasa ada kewajiban harus membeli Kalau sekolah-sekolah lain misalnya ada juga di Kabupaten Lobo Tengah yang kami awasin Meskipun dengan tingkat yang sama, tingkat dasar Dia buat jelas di situ pengumumannya Bahkan juga lembaran yang diberikan juga jelas Tidak ada kewajiban bagi orang tua untuk membeli sekolah Kasus jual-beli seragam di sekolah ini menjadi suatu persoalan yang seharusnya cukup serius Lantaran hal ini akan berdampak untuk siswa yang akan bersekolah khususnya orang tua siswa tersebut Praktik jual-beli seragam di sekolah ini pun masih terjadi di Mataram Padahal ketentuan untuk membeli seragam sekolah tidak boleh Contohnya saja sekolah menarik uang biaya seragam 1 juta untuk tingkat SD Hal ini tentu tidaklah benar Padahal informasi dari Digbud ada sejumlah seragam yang dibiayai oleh APBD Seperti merah putih atau putih biru Jika seragam digratiskan seharusnya dikalkulasikan dengan paket 1 juta Sehingga hal ini dicurigai adanya indikasi administrasi Setelah ini Ambusman Republik Indonesia NTB akan berkoordinasi dengan dinas terkait Perihal aksi jual-beli seragam sekolah Sehingga bisa diketahui apakah bantuan dari PEMDA sudah sampai Khususnya bantuan seragam untuk siswa PPDB atau belum Selain itu jika sekolah khususnya koperasi sekolah menjual seragam Harga harus sesuai dengan harga pasar Dan sekolah harus membebaskan peserta didik Dimana siswa tersebut membeli seragam apakah di sekolah atau di luar sekolah Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widjawati, GetTV Dan pemirsa sebagai upaya untuk merangkul kembali para pasangan calon Yang telah berkompetisi dalam pilkada 20 Juni lalu Komando Resor Militer atau Korem 162 Wira Bakti Berencana menyambung silaturahmi dengan pihak-pihak yang sempat terbelah tersebut Melalui jumlah kegiatan silaturahmi Rencana tersebut masih sekedar wacana Karena masih perlu dibahas bersama Forkopinda Pesta demokrasi atau pemilihan kepala daerah Pilkada Nusa Tenggara Barat sudah selesai Bahkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Telah menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil pilkada Dimana pasangan nomor urut 3 Zulrohmi keluar sebagai pemenang Namun hingga saat ini terbelahnya masyarakat Sesuai kubu dukungan masing-masing masih sangat terasa Oleh sebab itu sebagai upaya untuk merangkul kembali Para pasangan calon yang telah berkompetisi dalam pilkada 27 Juni lalu Komando Resor Militer Korem 162 Wira Bakti Berencana menyambung silaturahmi pihak-pihak yang sempat terbelah tersebut Melalui sejumlah kegiatan silaturahmi Rencana tersebut masih sekedar wacana Karena masih perlu dibahas bersama Forkopinda Hal tersebut disampaikan oleh Danrem 162 Wira Bakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani Saat berkunjung di kantor GetTV Menurutnya pasca pilkada Tentu ada kandidat yang kalah maupun menang Seluruh paslon yang telah berkompetisi harus bersifat sportif Bila perlu mereka disarankan untuk berkaca pada pilkada Jawa Barat Dimana Ridwan Kamil selaku pemenang bersilaturahmi kepada para pesaingnya Kekaitan dengan kami di teritorial Terusnya Korem 162 juga harus membina lingkungan masyarakatnya Termasuk juga kepada seluruh stakeholder yang terkait yang disini Apalagi setelah pasca Namanya pilkada kan pasti ada yang menang ada yang kalah Jangankan pilkada Tidaklah dunianya ada yang kalah ada yang menang gitu kan Dalam kegiatan suatu pertandingan kan harus Sportif kita harus rapit harus bisa menerima kekalahan Harus bisa menerima kemenangan dengan elegan Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Tim meliputan GetTV Dan mirsa informasi tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di Get News hari ini Berbuali terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di Get News Kunjungi dan alat streaming kami di www.getmedia.co.id Serta Pinspit Get Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Mewakili tim yang bertugas kami permit undur diri Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum Wr. Wb dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton